Intro Selamat sore, Pemirsa Satu Gigi TV, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bertemu lagi dalam program acara Binyang Sore, yaitu pada hari ini, Senin, tanggal 12 September 2022. Untuk info penayangan dan channel penayangan Gigi TV dapat Anda saksikan melalui www.ugtv.co.id, www.tv.gunadharma.ac.id, channel 32UHF Digital, dan aplikasi Gigi TV yang sudah tersedia pada platform App Store dan juga Play Store. Baik, untuk hari ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang cantik, yaitu ada Marissa. Halo, selamat sore Marissa. Halo, selamat sore Kak Aurel. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat ya? Baik. Kita tetap jaga kesehatan karena di sini musim pancaroba ya, sudah mulai datang. Sudah musim pancaroba yang kena flu, kena pilak, jadi harus pemirsa setiap Gigi TV untuk jaga kesehatannya. Pada hari ini kita akan membahas tema yang masih berkaitan dengan perpajakan, yaitu Kupas Tuntas Aspek Pemeriksaan Pajak. Yang mana untuk narasumber, telah hadir di tengah kita melalui platform aplikasi Zoom, yaitu ada Bapak Agung Ponco Nugroho, SEMM, selaku Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Halo, selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak Aurelia, Mbak Merisa. Ya, selamat sore Pak. Baik. Pak Agung, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Semoga terus sehat ya untuk ke depannya. Ya, amin. Bapak, apakah sudah WFO atau masih hybrid dalam melakukan tugas sebagai strategi pemeriksaan Direktorat General Pajak? Kalau saat ini karena mungkin sudah mulai kondusif ya, mungkin 99 persen ya gitu ya. Mungkin sudah posisinya WFO ini. Oke, baik. Jadi posisi... Mulai di kantor lah. Begitu ya, sudah mulai di kantor nih sekarang. Ya, betul. Baik, Bapak. Bapak, mungkin pada bahasan tema kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan pajak ya Pak. Yang mana mungkin di sini Pemirsa Setia UGTV sudah mengetahui sedikit tentang pemeriksaan pajak. Tetapi mungkin banyak masyarakat yang ingin lebih tahu secara lebih dalam dan juga lebih detail mengenai pemeriksaan pajaknya di sendiri. Jadi, Bapak mungkin bisa menjelaskan apa itu pemeriksaan pajak dan bagaimana tahapan secara detail ya. Silahkan Pak. Ya, boleh. Makasih Mbak Orilet. Jadi, izin ketika kita berbicara pemeriksaan pajak ya. Jadi, pemeriksaan pajak itu kan sebenarnya kalau secara definisi di undang-undang kan serangkaian kegiatan ya. Untuk menghimpun dan mengolah data ya, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Berdasarkan suatu standar pemeriksaan ya. Nah, mengapa kemudian pemeriksaan ini bisa terjadi ya. Jadi, sebenarnya kalau kita berbicara konsep perpajakan di Indonesia gitu ya. Indonesia ini kan menganut sistem self-assessment ya. Di mana kewajiban untuk mendaftar ya, kemudian menghitung ya, membayar ya. Dan melapor kewajiban perpajakan, ini kan dilakukan secara mandiri gitu ya. Nah, masalahnya dalam penerapan sistem self-assessment ya, ini kadang juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Dari mulai kita bertemu dengan wajib pajak yang mungkin secara pengetahuan tentang perpajakan terbatas ya. Sampai yang dia memang memiliki kealian khusus di bidang perpajakan. Nah, sehingga kan ada gap di sini. Sehingga kemudian apa yang sudah dihitung oleh wajib pajak, apa yang sudah dibayar, dan ada apa yang sudah dilapor ya. Ini kadang memelukkan proses pengujian lebih lanjut. Nah, sehingga kemudian DJP ya, sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia, kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan proses pemeriksaan. Salah satunya adalah untuk menguji apakah apa yang sudah dihitung, dibayar, dan dilapor oleh wajib pajak, ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, kalau nanti secara alur secara umumnya, tentu saja ketika akan melakukan proses pemeriksaan, maka seorang fiskus ini nanti harus memiliki standarisasi dulu, apakah dia layak untuk menjadi seorang fungsional pemeriksa, atau petugas pemeriksa pajak, sampai nanti dalam proses pemeriksaan tentu juga ada standar-standar yang harus dilaksanakan. Dari mulai nanti mungkin penerbitan intrusi pemeriksaan, sampai nanti menjadi sebuah produk hukum. Jadi seperti itu, Mbak Arius, kurang lebih terkait dengan proses pemeriksaan. Baik, terima kasih Pak Agu. Benar banget, Mbak Risa, kalau di Indonesia ini menganut sistem self-assessment dari perpajakan, jadi memberikan wajib pajak ini kewenangan untuk melaporkan, membayarkan pajaknya sendiri. Jadi itu harus jujur ya dalam diri masing-masing, harus mempunyai kejujuran, rasa tanggung jawab. Karena kan di sini pajak kita emban bersama dari rakyat untuk rakyat. Iya, betul. Baik, mungkin karena Indonesia ini adalah negara hukum ya. Segala peraturan atau kebijakan yang muncul tentunya ada, yaitu payung hukumnya. Yang mana masyarakat ini bisa akan lebih percaya dan juga lebih mengikuti kebijakan itu mungkin. Nah, untuk pemeriksaan pajak sendiri, Pak, dasar hukumnya itu undang-undang apa dan kira-kira apa landasan dan juga dasar dari adanya pemeriksaan pajak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita berbicara landasan undang-undang dalam kita melakukan proses pemeriksaan, jadi kalau dulu kita mengenal ada istilahnya undang-undang ketentuan umum perpajakan. Tapi dengan kemarin adanya undang-undang cipta kerja, kemudian terakhir sudah juga beberapa diperbarui dengan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, maka sebenarnya regulasi secara umum terkait dengan pemeriksaan itu nanti tertuang di undang-undang HPP tersebut. Jadi kalau kita berbicara landasan umum, mulai dari definisi pemeriksaan, itu nanti ada di pasal 1 undang-undang itu, kemudian terkait dengan kewenangan DJP untuk melakukan proses pemeriksaan, itu nanti ada di pasal 29. Nah, ini kalau kita berbicara undang-undang. Nah, cuman kan ketika kita ingin mengejauh antahkan, mengimplementasikan pemeriksaan itu kan tentu saja tidak bisa bertumpu kepada dua pasal tadi. Nah, makanya kemudian nanti ada peraturan Menteri Keuangan ya, kalau kita sih mengenal dengan PMK 17 meskipun nanti ada beberapa perubahan. Nah, PMK 17 ini nanti di dalamnya detail terkait dengan tata cara pemeriksaan. Nah, kemudian kami secara internal di DJP juga nanti ada kebijakan terkait proses pemeriksaan yang itu ada di surat edaran Dirjen Pajak. Nah, tetapi kalau secara umum tadi, cantolan ketika kita melakukan proses pemeriksaan itu ada di undang-undang, ya pasal 1 dan juga pasal 29. Nah, kemudian tata cara pemeriksaan sendiri itu nanti didetailkan dalam peraturan Menteri Keuangan PMK 17 tahun 2013 dan perubahan-perubahannya. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agung. Jadi, payung hukum ini sudah sangat kuat berdiri dan juga diregulasi dari mungkin kebijakan sebelumnya yang tadi ada UU Cita Kerja, ada UU HPP, dan disempurna kan sehingga muncullah payung hukum atau landasan yang kuat dalam aspek pemeriksaan pajak ini. Baik. Mungkin kalau bisa kita bilang ya, Pak, dari tujuan umum pemeriksaan pajak kan pasti agar sistem self-assessment yang digunakan untuk wajib pajak ini berjalan lancar dan efektif ya. Namun, apakah ada tujuan khusus dari adanya pemeriksaan pajak ini, Pak? Ya. Apakah kewajiban perpajakan yang dideklar oleh wajib pajak dalam SPT-nya, baik yang dibayar, dilaporkan, disetor nanti, ini sudah sesuai atau belum? Nah, itu maka nanti kita lebih mengenalnya sebagai pemeriksaan untuk memenuhi, untuk menguji kepatuan. Nah, untuk menguji kepatuan ini sendiri nanti juga secara garis besar terbagi menjadi dua sebenarnya. Ada pemeriksaan khusus, ada pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan khusus itu sebenarnya ketika kita menguji berdasarkan sebuah proses analisis. Nah, sedangkan kalau pemeriksaan rutin ini lebih untuk menguji terkait dengan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga kemudian kita perlu memastikan apakah yang disampaikan oleh wajib pajak itu sudah sesuai atau tidak. Saya ambil contoh misalnya ketika wajib pajak dalam SPT-nya menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar. Atau ketika wajib pajak ingin menggunakan fasilitas restitusi pengembalian pendahuluan. Nah, ini juga sama menguji kepatuan tapi ranahnya bukan pemeriksaan khusus tetapi pemeriksaan rutin. Nah, ini terkait dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuan. Nah, sedangkan di luar untuk menguji kepatuan tadi kita ada pemeriksaan tujuan lain. Nah, pemeriksaan tujuan lain ini sebenarnya terjadi ketika kita melakukan pemeriksaan ya. Nah, tujuannya untuk memastikan apakah ketika wajib pajak ingin melakukan sebuah aktivitas tadi, ini memang dia sudah sesuai dengan koridor yang sebenarnya. Jadi, kalau kita berbicara misalnya pemeriksaan tujuan lain itu lebih kepada nanti penentuan, kemudian pencocokan, dan pengembalan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Jadi, kalau saya ambil contoh misalnya begini. Nah, ketika wajib pajak ingin mencabut NPWP-nya. Nah, maka ketika kita ingin memastikan apakah wajib pajak ini memang layak untuk dicabut NPWP-nya, maka nanti kita melakukan pemeriksaan tujuan lain. Atau misalnya ketika wajib pajak ingin dicabut statusnya sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini juga sama. Nanti berarti kita lakukan pemeriksaan dengan cara tadi, pemeriksaan tujuan lain. Atau misalnya lagi ketika kita ingin memastikan apakah lembaga keuangan ketika, jadi gini, ketika lembaga keuangan itu kan sekarang ada semacam regulasi yang mengharuskan mereka untuk melaporkan, data, saldo rekening, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin memastikan apakah lembaga keuangan, lembaga jasa keuangan tadi sudah memenuhi kewajibannya, nah, kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan cara pemeriksaan tujuan lain. Jadi, secara garis besar kalau kita berbicara tujuan pemeriksaan, tadi ada yang memang murni untuk menguji kepatuan, yang di dalamnya nanti terbagi jadi pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin, nanti ada satu lagi pemeriksaan tujuan lainnya. Ini tergantung dengan kondisi yang ada di wajib pajak tersebut. Jadi, kurang lebih seperti itu, Mbak. Dari pemeriksaan ini tergantung dari kondisi si wajib pajaknya sendiri ya. Kondisi yang mana ia harus dapat dikatakan, apakah ini pemeriksaan pajak yang menguji kepatuan atau pemeriksaan pajak yang memang harus dilakukan seperti itu. Dengan tujuan lain, betul. Dengan tujuan yang lain. Kemudian, dari tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Agung tentang pemeriksaan pajak itu apa. Kemudian, dari pemeriksaan pajak itu ada dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari wajib pajak, dan ada pula dari tujuan lain gitu, Pak. Kemudian, untuk pemeriksaan pajak ini, apakah ada standar pemeriksaannya ya, Pak? Standar tersendiri dari BJP, Pak? Kalau kita berbicara di proses pemeriksaan ya, karena kan ini kan ketika kita berbicara pemeriksaan, berarti kan kita berbicara ada setidaknya dua pihak nih. Ada kita selaku fiskus ya, kemudian nanti juga ada satu sisi sebagai wajib pajak ya, pihak yang terperiksaan ya, dilakukan pemeriksaan. Nah, maka supaya diperoleh kondisi yang equal ya, maka tentu kita juga menerapkan standar. Nah, kalau secara umum ya, ketika kita berbicara di undang-undang KOP tadi, ketika kita berbicara definisi pemeriksaan ya, definisi pemeriksaan itu kan tadi adalah serangkaian kegiatan menghimpun ya, dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Nah, nanti di PMK 17 ya, standar pemeriksaan itu nanti terbagi menjadi tiga. Jadi ada standar umum, kemudian nanti ada standar pelaksanaan, sama yang terakhir nanti ada standar pelaporan. Nah, kalau kita berbicara standar itu nanti ada tiga. Nah, kalau kita berbicara standar tadi, kalau standar umum itu apa? Standar umum itu nanti lebih kepada siapa sih yang dia berhak untuk melakukan pemeriksaan. Karena kan kalau kita berbicara di DJP ini kan, semua orang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Sehingga nggak bisa misalnya semua orang fiskel tiba-tiba melakukan pemeriksaan. Harus ada standarnya, siapis yang dia diberi kuasa untuk melakukan proses pemeriksaan. Baik, mungkin tadi ada apa aja Pak? Standar umum. Standar umum, standar pelaksanaan, kemudian nanti terakhir ada standar pelaporan. Laporan, baik ada tiga standar ya, tapi mungkin kita akan lebih bahas detail lagi dalam segmen Sanjuta. Jadi untuk pemisah tetap pada acara Bincang Sore. Baik, Masa GTV kembali lagi bersama kami Aurel dan Marisa. Dalam program Bincang Sore. Pada segmen pertama kita telah membahas mengenai pemeriksaan pajak secara mendasar dan juga mendetail. Dan juga telah membahas mengenai tujuan dari pemeriksaan pajak yang itu melingkupi pemeriksaan pajak. Dan untuk menguji kepatuhan dan juga tujuan lain dari pemeriksaan pajak itu sendiri. Dan tadi di akhir segmen pertama kita sempat membahas mengenai standar dari pemeriksaan pajak ya. Mungkin pada segmen kali ini akan dikupas tuntas oleh Pak Agung, apa saja nih standar yang dilakukan dalam pemeriksaan pajak. Silakan Pak Agung. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak. Saya harus jujur. Kemudian yang terakhir adalah tentu taat berbagai peraturan perundang-undangan. Ini standar umumnya bagaimana seorang fungsional pemeriksa pajak atau petugas pajak melakukan proses pemeriksaan kepada wajib pajak. Itu yang standar umum. Kemudian nanti juga ada standar pelaksanaan. Nah standar pelaksanaan itu tentu saja yang pertama ya kita harus ada persiapan terlebih dahulu. Jadi gak bisa ketika kita melakukan proses pemeriksaan ya asal pemeriksaan itu gak bisa. Karena kan ini kan yang akan kita periksakan tentu saja juga entitas yang dia juga mungkin memiliki kode etik, memiliki regulasi, dan memiliki kebijakan yang memang berbeda-beda setiap pajak-pajaknya. Nah ini makanya harus ada persiapan di sana. Kemudian juga kita harus memastikan nih ketika kita berbicara standar pelaksanaan ini, WP ini akan diperiksanya dengan kriteria pemeriksaan apa. Tadi saya sampaikan misalnya menguji kepatuan. Nah menguji kepatuan ini apa nih? Pemeriksaan khusus kah? Atau pemeriksaan rutin gitu ya? Karena nanti ketika kita berbicara pemeriksaan rutin, akan bagi lagi pemeriksaan rutin yang mana. Jadi kriteria pemeriksaan juga nanti harus jelas. Kemudian untuk tahun pajak berapa, untuk masa pajak yang mana. Karena kan ketika kita berbicara kewajiban perpajakan, itu kan juga melekat pada tahun pajak, kemudian juga jenis pajaknya, kemudian masa pajak, dan sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya dilakukan oleh suatu tim. Jadi memeriksa itu memang di kita tim, enggak sendiri-sendiri. Nah kemudian dilaksanakan di mana? Apakah di kantor, atau yang sering kita kenal dengan pemeriksaan kantor, atau di lapangan, yang sering kita kenal dengan pemeriksaan lapangan. Nah kemudian secara umum jika dilakukan di jam kerja, kemudian yang terakhir adalah didikomentasikan. Nah jadi tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan dalam proses pemeriksaan, itu harus didokumentasikan, supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan sehingga bisa diidentifikasi apakah ada masalah di sana atau tidak. Ini terkait dengan standar pelaksanaan. Yang terakhir adalah terkait dengan standar pelaporan. Jadi kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuan pemeriksaan, kewajiban perpajakan ini kan harus ketika kita melakukan pemeriksaan, kita harus bisa membuat legisinya dalam bentuk laporan. Ini loh saya sudah melakukan pemeriksaan, ini laporannya. Nah standar untuk membuat pelaporan, atau sehingga kita kenal laporan hasil pemeriksaan, ini juga harus ada standarnya. Jadi laporan hasil pemeriksaan itu yang pertama harus ringkas dan jelas, kemudian juga memuat ruang melingkup, termasuk pos-pos yang diperiksaan, dengan tujuan pemeriksaan tadi, apakah pemeriksaan rutin, tujuan lain, pemeriksaan khusus. Kemudian juga harus ada simpulan yang jelas, sehingga antara kita dengan wajib pajak, ini punya percayaan yang sama. Sehingga nanti ketika suatu saat misalnya wajib pajak tidak setuju dengan proses pemeriksaan kita, wajib pajak juga punya jalur yang jelas, dia harus melakukan apa. Ini harapannya nanti seperti itu. Kemudian yang terakhir, laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuan, pemenang kewajiban perpajakan, ini juga harus memuat identitas yang jelas. Mulai dari data WP-nya, kemudian penugasan, kemudian dasar dilakukan pemeriksaannya apa, dan sebagainya. Ini semua harus jelas. Sehingga tadi, siapapun pihak yang kemudian membaca laporan ini, dia menjadi tahu, subjek yang diperiksa WP apa, diperiksanya untuk tahun pajak berapa, masa pajak apa, jenis pajaknya apa, kriteria pemeriksaannya seperti apa, dan kemudian simpulan hasil pemeriksaannya seperti apa. Jadi, tiga standar ini yang kita gunakan pada saat kita melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Tadi salah satu dari standar pemeriksaan adalah standar umum yang menyambut juga dari pemeriksa pajaknya itu sendiri. Untuk pemeriksa pajaknya sendiri, apa saja kewajiban dan juga kewenangan dari pemeriksaan pajak? Jadi, ini kita berbicara dari sisi fiskus ya, terkait dengan kewajiban dan kewenangan. Yang pertama, berarti kalau kita berbicara kewajiban pemeriksaannya, kewajiban pemeriksaan. Nah, jadi ketika seorang fiskus ya, DJP ini akan melakukan pemeriksaan, maka yang pertama dia harus menyampaikan surat pemeriksaan pemeriksaan atau surat panggilan kepada wajib pajak. Jadi, surat pemeriksaan pemeriksaan itu kalau dia pemeriksaan lapangan, kemudian surat panggilan itu kalau dia nanti pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan pemeriksaan kantor itu tadi terkait dengan kriteria pemeriksaan. Nah, ini harus dilakukan. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu pintu terbang informasi bagi wajib pajak bahwa oh, saya berarti sedang akan dilakukan proses pemeriksaan. Jadi, nggak bisa tiba-tiba kita minta dokumen, kemudian memasuki ruangan, sebagainya, kalau tidak menyampaikan surat pemeriksaan pemeriksaan atau surat panggilan ini. Nah, kemudian apa? Kewajiban pemeriksaan berikutnya adalah memperlihatkan tanda pengenal. Karena tadi kan tidak semua fiskus ini punya kewajiban memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan. Maka ketika kita nanti datang ke wajib pajak, ya kita harus menunjukkan tanda pengenal kita. Nah, kemudian menunjukkan surat yang berisi susunan tim. Sehingga nanti jelas yang akan melakukan pemeriksaan misalnya Tuan A, Tuan B, Tuan C, dan Nyonya A. Misalnya empat orang. Ya sudah, berarti nanti ketika kita melakukan proses pemeriksaan yang berinteraksi dengan WP, kemudian pemeriksaan syarat-syarat administrasi, dan sebagainya, termasuk nanti sampai ending membuat laporan, ya empat orang ini saja, fungional pemeriksaan ini. Nah, kemudian juga ketika melakukan pertemuan dengan wajib pajak, kita melakukan pertemuan dengan wajib pajak, ini kita juga harus menyampaikan alasan, kemudian kita juga harus menyampaikan ketika nanti Anda diperiksa, Anda memiliki hak dan kewajiban apa saja, segitu. Juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan, segitu. Nah, kemudian juga tadi, menuangkan hasil laporannya dalam berita acara, kemudian menyampaikan SPHP, kemudian memberi hak wajib pajak untuk hadir, pada saat pembahasan akhir, kemudian memberikan kuosiener terkait proses pemeriksaan yang sudah dilakukan, kemudian melakukan proses pembinaan ketika memang ada kewajiban perpacakan dari wajib pajak ini yang terlewatkan atau tidak terpenuhi, kemudian tadi karena ada meminjam dokumen segala macam, berarti kita juga harus mengembalikan dokumennya, karena itu kan aset milik wajib pajak yang harus kita jaga. Sama yang terakhir yang tidak kalah penting adalah merahasiakan. Jadi kami tidak berani, misalnya, oh saya tadi habis merisa WPA nih, koreksinya ini, 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 temuannya ini, itu sebenarnya secara kode etik itu tidak ada diperbolehkan. Jadi tetap ada kewajiban kita harus menjaga, merahasiakan ya data wajib pajak itu untuk diinformasikan kepada pihak lain. Nah ini terkait dengan kewajiban. Nah sedangkan kalau bicara kewenangan, nanti ada tuh kewenangan itu, ada kewenangan terkait dengan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Nah kalau kewenangan terkait dengan pemeriksaan lapangan, ya itu tadi kami, DJP atau bisnis ini memiliki hak untuk melihat atau meminjam dokumen. Kemudian mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektron. Jadi kami boleh, misalnya, di kantor yang digunakan sebagai tempat untuk processing laporan keuangan, nah kami minta tarik datanya. Itu kami bisa. Apalagi ketika kita berbicara di dunia digital sekarang, itu boleh. Misalnya kita, sistem informasi akuntansinya yang kita minta, kita akses, segala macam-macam. Nah kemudian termasuk memasuki tempat atau ruangan tertentu. Nah kita bisa juga misalnya ada gudang tempat penyimpanan dokumen, itu kita boleh masuk. Gudang, misalnya tempat produksi dan sebagainya, kita juga boleh masuk untuk memastikan apakah proses produksi provis wajib pajak ini sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah kemudian meminta wajib pajak memberikan bantuan, ya guna kelancaran, ya kemudian bahkan termasuk menyegil tempat, meminta keterangan salarisan, juga meminta keterangan kepada pihak ketiga. Maksudnya wajib pajak bertransaksi dengan WPA, bisa bertransaksi dengan WPP. Kita bisa minta informasi kepada WPP. Atau wajib pajak pemegang sahamnya Tuan APJ. Nah kita juga bisa minta informasi ke Tuan APJD atau penjual dan pembeli. Yang kita periksa misalnya penjualnya ini, kita bisa minta informasi kepada pembeli. Dan sebagainya. Nah ini terkait dengan pemeriksaan lapangan. Nah kalau pemeriksaan kantor apa? Karena pemeriksaan kantor kan tadi melakukan pemeriksaannya di kantor. Maka ketika kita berbicara kewenangan pemeriksa, berarti yang pertama adalah memanggil. Jadi kita punya hak untuk memanggil wajib pajak ke kantor. Nah kemudian yang sisanya seperti melihat dokumen, kemudian membantu kelancaran, kemudian memberikan keteranganan lisan, dan kemudian apa istilahnya? meminta informasi kepada pihak ketiga. Ini sama dengan kewenangan pemeriksaan lapangan oleh teman-teman pemeriksa petugas pemeriksa pajak. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak, terkait dengan kewajiban dan kewenangan dari pemeriksa terkait dengan proses pemeriksaan pajak. Baik. Lanjut. Baik Bapak, terima kasih dan tadi sudah dijelaskan sangat jelas dan detail oleh Pak Agung. tadi kan dijelaskan juga oleh Pak Agung perihal pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Nah, dari kedua pemeriksaan tersebut kira-kira ada jangka waktunya dan seandainya ada itu berapa lama ya Pak? Jangka waktu pemeriksaan ya? Iya. Oke, jadi kalau tadi berbicara terkait dengan pemeriksaan lapangan dulu ya, jadi kalau dalam proses pemeriksaan itu kita nanti mengenal ada dua jangka waktu. Yang pertama jangka waktu pengujian ya, jadi ketika kita tadi menyampaikan surat pemeriksaan pemeriksaan ke wajib pajak, kemudian kita menganalisis dokumen yang diberikan wajib pajak dan sebagainya itu kita sebut dengan jangka waktu pengujian. Nah, nanti ada satu lagi yang kita sebut dengan jangka waktu pelaporan, pembahasan dan pelaporan. Jadi pembahasan dan pelaporan itu berdasarkan hasil pengujian terhadap data, dokumen, dan informasi yang diberikan oleh wajib pajak tadi, kita kemudian dapat simpulan. Nah, simpulan itu yang kemudian kita bahas dan kita sampaikan kepada wajib pajak sampai nanti dikembangkan dalam berita acara dan menjadi laporan dan menjadi produk hukum ya, SKP. Nah, jadi ada dua tadi, jangka waktu pengujian dan jangka waktu pelaporan. Nah, untuk pemeriksaan lapangan, pemeriksaan lapangan, jangka waktunya itu secara defaultnya itu enam bulan. Nah, nanti dia bisa diperpanjang. Kenapa? Karena kan ketika kita melakukan pemeriksaan ini enggak selalu kondisinya ideal ketika di lapangan. Dari mulai bertemu dengan wajib pajak mungkin susah, wajib pajak punya agenda sendiri, kita juga punya jadwal yang harus menyesuaikan dan sebagainya. Sehingga tadi defaultnya enam, ini bisa diperpanjang tambah dua, tambah dua bulan. Jadi totalnya bisa sampai lapan bulan. Nah, itu untuk pengujian pemeriksaan lapangan. Nah, jangka waktu pelaporannya dua bulan. Jadi dari sejak selesainya proses pengujian, identifikasi masalah, analisis dan sebagainya, sampai nanti menjadi laporan produk hukum itu dua bulan. Nah, untuk pemeriksaan kantor, untuk yang jangka waktu pelaporan sama, dua bulan. Nah, tetapi untuk yang pengujian, kalau tadi lapangan itu kan enam plus dua, bisa ditambah dua. Nah, kalau pemeriksaan kantor itu cuma empat bulan dan dia bisa tambah dua bulan. Jadi total bisa sampai enam bulan. Nah, ini kondisi umum. Kecuali kalau nanti pada saat proses pemeriksaan, ternyata teridentifikasi ada transaksi terkait dengan transaksi afiliasi, enggak? Jadi misalnya transaksi transprising, ya. Nah, ini jangka waktunya enggak lagi tadi enam plus dua, untuk pengujian, pemeriksaan lapangan, tetapi bisa jadi enam, ya. Kan defaultnya tadi enam, nanti plus enam kali tiga, jadi plus lapan belas. Jadi enam plus lapan belas, baru nanti plus dua, seperti itu. Nah, ini untuk pemeriksaan yang mungkin ada indikasi transversing-nya. Nah, yang terakhir nanti ada juga yang namanya kita kenal dengan pemeriksaan data konkret. Pemeriksaan data konkret apa? Ini sama, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan juga, tetapi hanya terkait dengan mungkin dokumen yang sebenarnya terkait data yang mungkin sudah bisa dipastikan akurasinya lah, seperti itu. Jadi misalnya ada WP melakukan transaksi dengan PTB, harusnya ada dipotong, atau harusnya ada faktur. Tapi ternyata enggak ada. Ini kan sebenarnya sudah bisa diterifikasi, oh dokumen ini harusnya ini. Nah, ini ada istilahnya pemeriksaan data konkret. Nah, kalau pemeriksaan data konkret itu tadi, ini beda dengan pemeriksaan lapangan, beda dengan pemeriksaan kantor, ini jangka waktunya singkat sih, hanya satu bulan. Jadi, kalau secara umum ya pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, 6 plus 2 plus 2. Kalau pemeriksaan kantor, 4 plus 2 plus 2. Kecuali tadi kalau ada transversing atau pemeriksaannya hanya terkait dengan pemeriksaan data konkret atau transaksi-transaksi wajib aja saja. Jadi, seperti itu. Ya, baik. Jadi dalam jangka waktu pemeriksaan ini ada masanya sendiri ya, ada yang bergantung dengan wajib pajaknya, yang tadi sudah jadikan oleh Pak Agung kalau ada jangka waktu dari pemeriksaan kantor, lapangan, dan juga yang terakhir itu data konkret. Yang mana data-data mungkin sudah didapatkan dan sudah ada buktinya gitu. Sudah bisa langsung dilakukan pemeriksaan pajaknya. Baik, pemirsa UGTV selanjutnya kita akan membahas lagi tema yang lebih mendalam. jadi tetap pada acara Bincang Sore. Selamat sore, pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Bincang Sore. Sekali lagi kami ingatkan untuk dapat menyaksikan UGTV melalui www.ugtv.co.id melalui www.tv.gunadharma.ac.id channel 32UHF Digital dan juga aplikasi UGTV yang sudah tersedia pada App Store dan juga Play Store. Kita masih dalam tema bahasan hari ini ya, Marisa, mengenai kupas tuntas aspek pemeriksaan pajak yang tadi dari segmen pertama telah dibahas mengenai pemeriksaan pajak secara menyeluruh dan juga tadi segmen kedua telah dibahas mengenai jenis pemeriksaan pajaknya yang terdiri dari pemeriksaan kantor dan juga lapangan serta jangka waktu dari masing-masing pemeriksaan pajak tersebut. Ya, betul Kak Ural. Baik, untuk segmen tiga kira-kira kita akan membahas apa lagi? Silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Agung secara sangat detail tentang jangka waktu dari pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Nah, dari pemeriksaan kantor dan lapangan tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda tergantung dari jenis pemeriksaannya. Kemudian dari wajib pajaknya sendiri nih, Pak Agung, apakah seorang wajib pajak itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan ya, Pak Agung? Kalau kita berbicara dari sisi wajib pajaknya berarti ya? Kalau dari sisi wajib pajak tentu saja ada kewajiban yang harus dipenuhi ya, karena ketika kewajiban ini tidak dipenuhi secara optimal ini nanti bisa beresiko kepada kualitas hasil pemeriksaan. Jadi bisa jadikan hasil pemeriksaannya ya karena data yang diberikan tidak lengkap ya atau kewajiban wajib pajak tidak disampaikan secara optimal ini justru beresiko nanti hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wajib pajak tersebut. Jadi kalau kita berbicara kewajiban dari sisi wajib pajak tentu tadi yang pertama harus memperlihatkan dokumen kalau pemeriksaan lapangan ya kalau pemeriksaan kantor ya berarti harus datang ketika kita undang ke KPP atau ke KANWIL atau ke kantor pusat tergantung nanti tugas pemeriksaannya apakah dari KPP KANWIL atau kantor pusat maka dia harus datang nah kemudian tadi ketika kami meminta akses data elektronik akses untuk memasuki sebuah ruangan ini harus seorang wajib pajak harus memberikan akses sisi jangan sampai nanti akses tidak diberikan sehingga kami menghitung dengan data yang kami miliki saja yang bisa jadi datanya jauh berbeda ketika kita bisa mendapatkan akses baik ke sistem wajib pajak maupun ruangan nah kemudian juga membantu supaya proses pemeriksaan ini berjalan lancar kemudian ketika kita menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan nah ini juga memberikan tanggapan termasuk dengan juga memberikan keteranganan lisan maupun tertulis yang diperlukan ketika wajib pajak menginterview atau memberikan pertanyaan jadi ini terkait dengan kewajiban dari wajib pajak itu Mbak berarti tetap adalah kewajiban yang harus dinaikan dari wajib pajaknya agar pemeriksaan pajak ini dapat berjalan lancar baik dari pemeriksaan pajak dan juga wajib pajaknya baik mungkin suatu saat dikatakan ada wajib pajak yang harus memeriksakan pajaknya tetapi ia tidak setuju dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak apakah sang wajib pajak boleh menolak atau tidak dan kalaupun boleh menolak adakah ketentuannya jadi begini kalau nanti dalam proses pemeriksaan dalam proses pemeriksaan tadi setelah kita misalnya memberikan surat pemberitahuan surat pemberitahan pemeriksaan atau surat undangan untuk hadir ini maka selama proses sampai nanti terbit produk hukum ini sebenarnya nanti haknya wajib pajak misalnya saya tidak mau misalnya tadi kita beri surat pemberitahan pemeriksaan dia tidak mau menerima yaitu terserah dia tetapi proses pemeriksaan akan tetap berjalan misalnya ketika kita minta saya ingin mengakses ruangan ini wajib pajak tidak memberikan kita ingin meminta buku ini wajib pajak tidak mau itu boleh boleh saja jadi terserah kepada wajib pajak tetapi kita nanti akan tetap membuat berita acara yang intinya tadi wajib pajak tidak memberikan akses wajib pajak tidak meminjamkan dokumen dan sebagainya dan konsepnya pemeriksaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang memang diatur dengan undang-undang nah kecuali ketika kemudian dalam proses pemeriksaan ada hal-hal yang tidak disepakati antara wajib pajak dengan biskos yang tidak disepakati itu misalnya ketika wajib pajak merasa tidak ada koreksi terkait misalnya PPA badan tapi pemeriksa menyatakan itu ada koreksi nah itu nanti ada mekanisinya sendiri jadi kalau kita berbicara boleh gak wajib pajak gak setuju dengan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh biskos ya boleh-boleh saja tetapi nanti juga ada bagaimana kalau tidak setujunya dengan tahapan-tahapannya tadi proses-proses boleh saja tetapi pemeriksaan tetap berjalan nanti wajib pajak itu punya mekanisme atau ketentuan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menyatakan ketidaksetujianya itu jadi nanti ada mekanismenya seperti itu wajib pajaknya tidak memberikan apa kesetujuan dalam pemeriksaan banyak tetapi tetap berjalan dan juga tetap ada berita acaranya karena sesuai dengan ketentuan atau SOP dari Direkturna Cindal Pajak yang mengenai pemeriksaan silahkan kemudian dari yang tadi seandainya wajib pajak tidak setuju dan ditemukan hasil yang tidak sesuai antara wajib pajak dan pemeriksa pajak kira-kira hasil dari pemeriksaannya apakah harus dilakukan pemeriksaan ulang atau mungkin dibatalkan atau mungkin ada yang lain Bapak Agung mungkin boleh dibatalkan ya terima kasih Mbak Elisa jadi kalau kita berbicara kondisi di pemeriksaan ini kan nanti variasinya cukup banyak ya saya coba petakan satu persatu dulu nih supaya clear jadi misalnya di tahap pemeriksaan pemeriksaan dari sejak fiskas memberikan surat pemeriksaan pemeriksaan berjalan kemudian ada pemberitahuan dokumen dan sebagainya nah ternyata kemudian sebelum jadi produk hukum apakah wajib pajak punya kewajiban sebesar berapa rupiah yang harus dibayar ini kan ada proses yang kita sebut dengan pemberian pemberitahuan SPAP penyampaian SPAP surat pemberitahuan hasil pemeriksaan jadi WP punya hak itu untuk dapat SPAP tadi nah setelah dia dapat SPAP kan dia membaca oh di kewajiban perpajakan saya menurut fiskes ternyata ada yang kurang terkait dengan ini nah wajibannya punya hak itu untuk menanggapi dan untuk hadir melakukan pembahasan akhir atas SPAP yang tadi sudah disampaikan oleh fiskes ketika proses itu ternyata tidak dijalankan oleh fiskes jadi fiskes tidak menerbitkan SPAP atau SPAP diberikan tetapi tidak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembahasan itu wajib pajak boleh mengajukan pembatalan pemerisaan karena tadi tidak sesuai nah itu mekanismenya dimana nanti mekanismenya di pasal 36 undang-undang KUP nah bagaimana ketika ternyata terbukti bahwa memang proses itu tidak diberikan oleh tidak diberikan kepada wajib pajak jadi meskipun sudah keluar berhukum sudah keluar SKP ya SKP itu dinyatakan tidak berlaku proses pemerisaannya ngulangi lagi ngulangi laginya bukan dari awal ya tentu tadi dari mana yang kurang misalnya kata wajib pajak tidak diberikan SPAP mulainya dari situ yang mulai bermasalah ya sudah dari SPAP itu atau ketika SPAP-nya ada tetapi tidak ada pembahasan akhir ini sehingga saya tidak bisa memberikan bantahan atas apanya di SPAP nah itu nanti disitu jadi pemerisannya batal tetapi ngulangi dari SPAP maupun dari pembahasan akhir nah itu yang pertama nah yang kedua bisa juga tadi SPAP-nya sudah diberikan pembahasan diberikan tetapi koreksi yang ada ini sampai akhir apa yang ada di SKP wajib pajak tidak setuju gitu ya misalnya menurut KPP koreksinya 10 gitu ya menurut wajib pajak tidak ada koreksi nah itu dia bisa mengajukan permohonan pembatalan nah ketika mengajukan permohonan pembatalan ya resikonya ketika memang terbukti itu harusnya tidak ada koreksi nah nanti ya SKP itu tadi dibatalkan tidak bisa jadi yang dibatalkan prosedurnya tadi nah yang sekarang yang dibatalkan adalah SKP-nya itu bisa nah atau misalnya begini di produk hukum ya itu kan selain ada pokok pajak nanti ada sanksinya jadi sanksi itu kan muncul karena ketidakpatuan tadi misalnya pajaknya harus dibayar 100 nih tapi plus sanksi jadi 150 misalnya segitu ini wajib pajak misalnya minta mengakui oh ya yang 100 memang benar tapi tolong dong yang 50-nya jangan gitu ya ini nanti dia juga ada mekanismenya jadi kalau tadi minta dibatalkan seluruhnya ya seluruh 100 sama 50-nya nah kalau sekarang yang minta dibatalkan cuma sanksinya saja misalnya yang 50-nya dong tolong dibatalkan dihapuskan gitu nanti dengan pertimbangan tertentu setelah meneliti ya kondisi wajib pajak masalah likuiditas dan sebagainya gitu ya nah nanti bisa yaudah kamu berarti bayarnya yang 100 nanti yang 50-nya dihapus atau dibatalkan itu bisa juga itu nanti ada di pasal 36 terkait dengan tadi SPHP kemudian pembatalan SKP atau penghapusan yang sanksi tadi nah nanti terakhir ada juga yang namanya keberatan nah kalau keberatan itu hampir mirip dengan yang tadi pembatalan produk hukum nah cuman kalau ini nanti ranahnya bisa sampai ke pengadilan pajak bisa sampai ke mahkamah agung jadi ketika atas hasil pemeriksaan wajib pajak ada yang tidak setuju dia bisa mengajukan keberatan ya nanti yang memproses teman-teman di kanwil ya nah nanti dari proses keberatan misalnya masih tidak setuju dengan hasil keberatan bisa naik lagi ke pengadilan pajak untuk minta banding gitu ya dihapus atau enggak nah misalnya dari pengadilan pajak putusannya masih belum setuju nanti bisa naik lagi ke mahkamah agung untuk minta peninjuan kembali nah itu jadi tahapnya nanti seperti itu jadi proses dibatalkannya nanti tergantung case-case yang dialami nah terkait dengan pemeriksaan ulang ya tadi bisa kalau misalnya SPAP atau pembahasan akhir tadi belum tapi istilahnya sebenarnya bukan pemeriksaan ulang jadi pemeriksaan tapi dimulai dari proses yang terlewat nah meskipun nanti ada juga makna pemeriksaan ulang itu misalnya BP sudah diperiksa tapi ternyata kami di JP menemukan data baru nih jadi pada saat diperiksa kita menganalisis transasinya ada 10 gitu ya sudah keluar produk hukum nah tiba-tiba setelah pemeriksaan selesai kok nombor lagi ternyata transasinya bukan 10 nih tapi 15 nah yang 5 ini boleh kita lakukan pemeriksaan lagi itu nanti namanya pemeriksaan ulang seperti itu mbak jadi kurang lebih jadi mekanismenya banyak nah monggo wajib-wajib ketika nanti diperiksa dia mau pakai jalur yang mana masalahnya ada di mana nanti dia bisa pakai pasal 36 atau pasal 25 yang keberatan dan sebagainya seperti itu mbak berarti sesuai dengan mekanisme yang beraku dan juga ada sesuai case-case nya ya pak case-case ini masalah-masalah yang ada tergantung mau pakai yang mana betul baik mungkin apakah pemeriksaan pajak ini dinilai oleh DJP mampu untuk meningkatkan rasio dari pemasukan pajak negara mengingat mungkin sebelum ada pemeriksaan pajak ini masih banyak wajib pajak yang mungkin terlupa atau masih kurang paham ya dalam melaporkan pajaknya silahkan ya oke jadi kalau di kami ya kan begini ketika kita berbicara di proses pemeriksaan itu kan tadi kita mengetahui ada proses pemeriksaan untuk menguji kepatuan nah kan jumlah wajib pajak ini kan seluruh Indonesia ada jutaan ya betul nah kan gak mungkin seluruhnya kita periksa gitu ya untuk kita uji kepatuhannya kan itu gak mungkin nah makanya di kami untuk memilih mana yang harus diuji kepatuhannya tadi pemeriksaan untuk menguji kepatuan itu nanti ada mekanismenya ya secara sistem jadi sistem itu di kami nanti bisa mengidentifikasi mana wajib pajak yang dia memiliki resiko tinggi sehingga harus dilakukan proses pemeriksaan untuk menguji kepatuan mana yang gak perlu gitu ya misalnya kayak Mbak Merisa nih mungkin di sistem kami bilangnya oh ini si WP nya sudah patuh nih bukti potong segala macam sudah dibayar kayaknya gak perlu diperiksa nah sudah berarti dia gak masuk ke ranah pemeriksaan dia cukup oleh teman-teman AR dilakukan proses pengawasan saja gitu sama edukasi sehingga pembayarannya menjadi semakin bagus semakin bagus setiap harinya nah tapi bisa jadi ini Mbak Aurel gitu setelah diidentifikasi oh ini ternyata resikonya tinggi nah akhirnya diputuskan untuk diperiksa jadi nanti di kami itu ada sistem yang bisa membaca itu nah sehingga memang dari total populasi wajib-wajib yang jumlahnya sekian juta tadi kalau kita berbicara berapa persen yang diperiksa itu sih secara prosentase mungkin gak banyak ya hanya dikisaran 2-3 persen gitu ya setiap setiap tahunnya gitu ya nah tetapi tadi pertanyaan apakah itu berarti meningkatkan rasio gitu ya nah pertanyaan ya kalau saya katakan ini meningkatkan rasio penerimaan karena tadi kita sudah mengidentifikasi wajib pajak yang diperiksa itu secara tepat gitu ya berdasarkan sistem yang kita miliki sehingga ketika kita melakukan proses pemeriksaan ini ya selalu memang kita menemukan ada potensi pajak yang memang harus kita dapatkan di sana sehingga kalau kita bicara secara rasio mungkin kontribusinya sekitar 5 persenan gitu ya terhadap penerimaan pajak secara nasional dari sisi pemeriksaan nah kok cuma 5 persen kenapa kok enggak 100 persen dari penerimaan pajak karena tadi jawabannya yang diperiksa itu dari total populasi enggak banyak gitu ya mungkin kayak Mbak Amel Mbak Orel kan juga mungkin enggak pernah masuk ke harus diperiksa gitu ya karena memang identifikasi misalnya Mbak Orel sama Mbak Meri ini ya masuk wajib pajak patuh bisa jadi gitu tapi ketika suatu saat nanti ada transaksi-transaksi yang kayaknya kok ini perlu diuji nih bisa jadi nanti masuk keranjang untuk dilakukan proses pemeriksaan gitu jadi Mbak kalau secara rasio KSK-nya enggak banyak WP yang diperiksa tetapi secara hasil cukup bagus kalau diperiksaan sekitar 5 persenan lah dari penerimaan pajak secara nasional seperti itu baik dan mungkin yang terakhir Bapak Agung boleh menjabatkan harapan dan juga closing statement dari pemeriksaan pajak ini agar wajib pajak yang terutama yang pajaknya diperiksa ya mau dan mau mengikuti mekanisme gitu Pak silahkan ya oke yang pertama gini ini kan pemeriksaan kita sisanya tadi ya sel-rasisman jadi sih harusnya kalau memang wajib pajak itu sudah melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar harusnya enggak perlu takut kan gitu ya karena kan ya mau diperiksa mau diperiksa pun ya enggak akan ada temuan kok selama ini yang sudah dilaporkan kan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya segitu nah jadi makanya yang pertama kita ingin pastikan kewajiban self-assessmentnya ini supaya dioptimalkan sehingga ketika nanti termasuk samplingnya akan dilakukan pemeriksaan ya enggak perlu khawatir lagi segitu nah yang kedua ketika akan dilakukan ketika ternyata termasuk sampling yang dilakukan pemeriksaan ya tadi enggak perlu khawatir enggak perlu cemas gitu ya ya toh maksudnya begini pajak yang ketika nanti misalnya ada temuan yang kita tagihkan kepada wajib pajak kan sejatinya itu memang sudah menjadi hak bagi negara yang memang harus kita tunaikan jadi enggak perlu khawatir lah nah kemudian yang terakhir ya tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak ini ketika nanti akan melakukan proses ketika sedang dilakukan proses pemeriksaan ya bagi wajib pajak wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan silahkan tanyakan hak dan kewajibannya kepada teman-teman pemeriksa pajak pastikan itu atau kalau enggak ya membaca regulasinya sehingga tahu haknya apa kewajibannya apa ya sehingga nanti ketika melakukan setelah dilakukan proses pemeriksaan ya tercipta kondusif yang kondusif gitu ya pihak fiskus pihak DJP bisa memeriksa sesuai dengan tupoksinya sesuai dengan kode etik yang ada nah kemudian dari DJP juga tidak perlu dari wajib pajak juga enggak perlu khawatir karena ketika dia tahu hak dan kewajibannya dan dia mengatakan ada hal-hal yang kurang sesuai ya dia bisa tadi mengajukan upaya-upaya hukum tadi yang tadi saya sampaikan pembatalan SKP pembatalan mengulang pemeriksaan tadi pemeriksaan dari CSPAP dan sebagainya atau mengajukan keberatan dan sebagainya jadi tadi optimalkan self-assessment kemudian tidak perlu khawatir ketika dilakukan pemeriksaan nah ketika dilakukan pemeriksaan maka pelajari hak dan kewajiban yang melekat pada wajib pajak tersebut jadi kurang lebih seperti itu Mbak Real dan Pak baik terima kasih Pak Agul jadi jangan takut kalau diperiksa pajaknya baik terima kasih Pak Agul telah bersedia menjadi narasumber pada acara Bincang Sore kali ini dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa UGTV yang telah menyaksikan acara UGTV apalagi Bincang Sore pada sore kali ini ya Mbak Risa dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali acara Bincang Sore pada dua minggu mendatang hari Senin pukul 15.30 sampai 16.30 tentu dengan topik menarik lainnya saya Aurel dan Marisa pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati